Kecelakaan kapal laut kembali terjadi di wilayah perairan Maluku Utara, Minggu tanggal 25 September sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan ini menimpa sebuah longboat saat bertolak dari buya terbalik di depan perairan Paslal, Mangoli Tengah. Perahu naas ini membawa sebanyak 22 orang. Seluruhnya telah berhasil dievakuasi, namun 4 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman menyebutkan, tim sargabungan yang tiba di LKP pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, langsung melaksanakan evakuasi terhadap korban. Kecelakaan itu longboat dengan POB 22 orang mengalami tenggelam di perairan Pulau Mangoli, Kabupaten Pulau Ansula. Kita ada Basarnas, Fatur Secara Polongan Ternate terima laporan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Timur, kejadian pada pukul 08.15 waktu Indonesia Timur, tim langsung menuju ke lokasi pada pukul 09.30, menuju ke lokasi begitu diimpulkan kejadian. Kecelakaan kapal laut di wilayah perairan Maluku Utara ini terjadi saat longboat tersebut bertolak dari desa Buya dihantam ombak dan terbalik di depan perairan desa Paslal. Longboat ini diantaranya mengangkut rombongan pengantin pria dari desa Waigoiben yang akan meminang seorang perempuan di desa Kaporo. Dan diketemukan korban sebanyak 18 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang dalam keadaan meninggal. Setelah itu korban 4 orang meninggal itu dievakuasi menuju ke rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!